Pemirsa arus lalu lintas di ruas jalan Kebupatan Batanghari pada malam pergantian tahun terpantau ramai lancar. Setelah tas pors Batanghari mengaku, polumu kendaraan imilitas terjadi peningkatan dibanding hari biasa. Dalam rangka libur panjang perayaan Natal tahun 2023 dan pergantian tahun baru 2024, pihak kepolisian bersama aparat gabungan lainnya terus melakukan pemantauan di sejumlah titik ruas jalan Kebupatan Batanghari. Bahkan pada malam pergantian tahun tepatnya 31 Desember 2023, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kondisi ini terpantau di kawasan kota Muara Bulian, tepatnya di kawasan Simpang 4 Bulian Bisnis Center, maupun kawasan Tugu Jam Simpang 4 Kejaksaan. Terkait pemantauan arus lalu lintas ini, Kepala Satuan Lalu Lintas Poloners Batanghari Ibtu Agung Prasetyo Sugiono mengaku bahwa volume kendaraan di wilayah setempat terpantau meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. yakni didominasi kendaraan jenis roda 2 dan roda 4, maupun kendaraan bus antar provinsi. Untuk yang mendominasi adalah kendaraan jenis roda 2, roda 4, dan juga bis atau travel-travel yang dari antar provinsi. Untuk arus balik dapat diprediksi setelah adanya tahun baru, jadi mungkin di tanggal 1 sore maupun tanggal 2 Januari 2024. Terjadi kepadatan kembali yang libur ke luar daerah, mungkin akan kembali ke kota domisilinya. Peningkatan volume kendaraan ini diperkirakan akan terjadi pasca libur tahun baru, tepatnya pada 2 Januari 2024. Namun demikian, ia juga memastikan jika para petugas kepolisian akan tetap siaga, guna mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan yang memicu kemacetan. Salah satunya seperti di wilayah kecamatan Muara Tembesi dan Muara Bulian. Berdana Atrio, Jambi TV